Shalom GKI Kafling Pori Sudah 12 minggu kita tidak bertemu secara fisik Sudah lama ya rasanya bangku-bangku ini tidak diduduki Apakah gereja sedang libur? Tidak, gereja tidak pernah libur Di masa seperti ini gereja tetap bersaksi Bersaksi membagikan kasih Tuhan kepada sesama Shalom GKI Kafling Pori, apa khabar? Sudah sekian bulan kita tidak saling bertemu sahabat dan tetap muka Tapi hari ini saya bersyukur karena saya bisa menyapa Bapak Ibu Walaupun dalam media yang berbeda Hari ini saya berada di Asrama Kampus dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Apa yang mungkin kita lebih kenal adalah Setia dan tidak asing bagi kita semua Kepadaan saya disini tidak sendirian tapi juga bersama dengan Ibu Alam dan juga Ibu Risa Di mana kami secara rutin melakukan program gereja Yaitu menyambung kacang hijau dan menghantarkannya langsung Yang menjadi kesan buat kampuan saya pribadi adalah Karena ketika kami menyampaikan ini Kami melihat anak saudara-saudara kami yang sedang berdoa dan berkuasa Mereka tidak hanya berdoa untuk kuasa untuk doa mereka sendiri Tapi juga berdoa untuk negara Dan khususnya juga untuk badai yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan kita Dan bersyukur karena saya boleh menjadi bagian dari GKI Kapil Polri Di dalam menjalankan tugasnya yaitu menjadi saksinya Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa menjadi saksi Tuhan Terima kasih Salam sehat buat kita semua Halo, halo apa kabar Semoga sehat-sehat semua ya Saya Bobi Bersolongu Mencuri makanan kemana kami Beradikasi Kami sempat mengumpulkan Inuma cigar pon-pon Dan dikoordinasikan oleh Komposator yang nyel Dikirimkan diantar Untuk start edis di RACM Kami juga pernah mengumpulkan peropo sehat Untuk dikirimkan ke kode besar SMP Setia Ya, berbagi kasih Di masa pandemi ini tidaklah mudah Memerlukan nomor banan Koordinasi Dan hati Tapi maya kita membuka hati kita Dengan pembinaan roh kudus Agar kita bisa berbagi kasih Tuhan memberkati Shalom Bapak Ibu terkasih Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat Seperti kita pahami Bahwa kondisi pandemi saat ini Membuat banyak perubahan di dalam kehidupan kita Tapi tentunya Kondisi ini janganlah membuat Iman kita pudar Dan kita juga harus tetap berpikir positif Serta melakukan kegiatan-kegiatan produktif Sehingga kita Sebagai saksinya Dapat tetap berkarya dan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat Untuk sesama Dan juga untuk kehidupan keluarga kita Sebagai wujud kegiatan positif Komisi Dewasa Membuat sebuah wadah melalui WA Group Marketplace Yang dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli Dan juga sebagai wujud solidaritas kita Untuk saling membantu diantara jemaat dan simpatisan Yang terkena dampak pandemi saat ini Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung Mari bergabung di Marketplace GKI Covering Porli Kita wujudkan bersama-sama Solidaritas diantara jemaat GKI Covering Porli Melalui wadah ini Terima kasih Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Yang dikasihi Tuhan Apa kabar semuanya Semoga semua dalam keadaan baik Sehat-sehat Dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan Sekalipun kita tidak bertatap muka Namun tentunya kita ingin tetap berhubungan Satu sama lain Pengurus Komisi Usinda Membuat grup WA perwilayah Untuk menjangkau semua jemaat dan simpatisan Usinda Dengan mengirim ibadah keluarga tiap hari Dan link kebaktian minggu Membagikan buku renungan harian jendela hati Ke rumah-rumah Usinda Membuat game tebak wajah masa kecil Dan menceritakan kehidupan masa kecil di beberapa WA grup Mengajak Usinda membuat tulisan untuk dijadikan buku bacaan Usinda ke semua gereja-gereja Mengirim berita Usinda yang antara lain berisi ajakan Untuk membaca Alkitab setiap hari atau gemas Kami juga berusaha untuk mengirimkan ucapan selamat Untuk setiap bapak ibu yang berulang tahun Dan di masa pandemi ini Kami juga berkunjung ke beberapa Usinda Menyampaikan tanda kasih Semoga kita tetap terhubung terus Sekalipun kita tak bertatap muka Salam hangat dari kami semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan itu baik ya bu Saya dari pagi belum mendapatkan orderan Baru setelah siang ini menjelang sore saya mendapatkan orderan Tapi ternyata semuanya itu adalah untuk saya Tuhan itu baik Demikianlah komentar seorang sopir pengendara Ojek Online Ketika kita membelikan beberapa kebutuhan pokok bagi mereka Sebuah reaksi yang tidak diduga Yang dapat diberikan oleh seorang pengendara sopir Ojek Online Dia memuji nama Tuhan Ketika dia mendapatkan berkat yang berlimpah Hanya dalam bentuk kebutuhan pokok yang mungkin nilainya tidak seberapa Bagaimana dengan kita Apakah kita juga boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan Boleh merasakan kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini Biarlah nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan Tuhan menyertai kita Amin Terima kasih telah menonton